Kalian bisa scroll ke bawah untuk mencetaknya Ini teman-teman bisa klik unduh dulu Ataupun nanti dicetak ya Sobat calon guru setelah kita melakukan Pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar maka nanti sesuai Dengan alurnya disini akan terjadi Koordinasi antara kepala Sekolah dengan kepala dinas pendidikan Di daerah masing-masing dan selanjutnya Penetapan peradikat kinerja akan Bisa diterima oleh guru Termasuk juga nanti kita akan Bisa melihat di bagian daftar SKP Yang ada di e-kinerja BKN Tentunya disini nanti kita akan mendapatkan Hasil pengelolaan kinerja guru Dan juga kepala sekolah ya Pada video ini kita akan memberikan Apli informasi terbaru yaitu bagaimana Cara melihat nilai kinerja di PMM Dan nanti kita akan cek juga Di e-kinerja BKN Dan kita akan membahas Manfaat sinkron SKP PMM Dengan e-kinerja BKN seperti apa Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya Sekarang disini kita langkah pertama Yaitu kita masuk di akun PMM kita masing-masing Kita masuk di PMM Dan berikutnya disini kita pilih disini ya Guru.com.id Nah kita langsung cek di bagian pengelolaan kinerja Nah disini Kita sudah bisa mengganti Periode menuju di Periode kedua Yaitu periode Juli sampai Desember 2024 Dan tutorialnya ini silahkan teman-teman cek di kartu video ini ya Atau nanti akan saya selamatkan di deskripsi video ini Dan yang sekarang Ini sudah kita bisa Kita sudah bisa melihat hasilnya Atau nilai Yaitu predikat kinerja Kita hasil peluang kinerja di bulan Januari sampai dengan Juni Ini adalah kita ubah Ini bulan saya ubah di periode kedua ya Kita ubahnya klik saja disini di tombol menu drop down di sebelah nama kita Dan berikutnya disini kita coba ganti dulu di periode Ini kita melihat hasil pengelolaan di periode Januari sampai Juni 2024 Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin beralih di bulan Juli sampai Desember disini Dan kita pastikan Untuk nilai yang kita bisa lihat itu adalah di periode Januari sampai Juni 2024 Disini kita klik di bagian guru Kemudian kita sebagai pegawai Dan berikutnya disini akan ada tampilan yang seperti ini Jadi yang pertama untuk kita bisa melihat hasil nilai dari pengelolaan kinerja kita sebagai seorang guru Itu kita bisa klik disini ya Nah setelah dulunya 100% disini kita sudah dilakukan final yaitu penelian oleh bapak atau ibu kepala sekolahnya Kemudian untuk penerimaan dokumen evaluasi kinerja ini kita sudah dapatkan yaitu disini dokumen evaluasi kinerja di periode 1 tahun 2024 Dan disini dari atasan sudah menyelesaikan tahap terakhir ya Ini kita bisa klik di bagian selengkapnya Jadi untuk alurnya yaitu rangkaian tahap penelian kinerja itu adalah pengiriman data penelian kinerja ke dinas pendidikan Selanjutnya predikat kinerja organisasi sedang diproses Kemudian untuk berikutnya adalah penetapan predikat kinerja Pegawai kemudian penerimaan dokumen evaluasi kinerja Nah kita pastikan disini sudah semua ya Jadi disini sudah checklist Dan disini kalau misalkan sudah seperti ini Kita bisa melihat nih untuk hasil nilai kita Kita klik disini pada bagian ini yaitu tombol warna biru yaitu cek dokumen Maka untuk hasilnya ini adalah tampilannya seperti ini Jadi nama instasi kita kemudian periode penelian 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024 Kemudian pegawai yang dinilai yaitu kita sebagai seorang guru ya Berikutnya disini adalah pejabat penelian kinerja Kalau misalkan teman-teman ingin mengunduh maka kalian bisa klik disini yaitu tombol cetak ini ya Coba kita scroll ke bawah untuk melihat nilai hasil kita Dan berikutnya disini untuk predikat atau nilai dari pengelolaan kinerja kita di PMM Itu kita bisa lihat disini yaitu predikat kinerja Untuk praktik kinerja disini kita sesuai ekspektasi Perilaku kinerja ini adalah sesuai ekspektasi Sehingga untuk predikat kinerja disini kita baik teman-teman Nah selanjutnya perlu diketahui dokumen evaluasi kinerja periodik berfungsi sebagai bahan diskusi bersama atasan Dalam evaluasi dan mempersiapkan periode berikutnya ya Jadi pegawai ini nanti akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periodik di setiap akhir periode Yaitu Juni dan juga Desember Atau dua kali dalam satu tahun anggaran Nah di akhir tahun anggaran Kemdipuristek akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja pegawai Dari periode satu dan juga periode kedua Analisis ini digunakan untuk memproses predikat kinerja di akhir tahunan ya Kemudian nanti akan dicantumkan dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan Nah ini teman-teman Inilah untuk hasil yang ada di PMM ya Nah sekarang ini kita cek untuk hasil nilai yang ada di e-kinerja BKN Berikutnya disini kita coba login yaitu ke e-kinerja BKN Kita ketikan saja kata kunci ini Yaitu e-kinerja BKN Nah berikutnya kita klik saja disini Yaitu di e-kinerja ya Yang beralamatkan di kinerja.bkn.go.id Oke kita klik saja di bagian ini Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke website dari kinerja.bkn.go.id Kemudian kita klik disini yaitu login ya Nah berikutnya kita masukkan NIP dan juga masukkan password kita Oke setelah kita memasukkan NIP dan juga password kita Berikutnya kita klik saja disini yaitu sign in Disini ada permaslan coba kita klik oke Kita klik di bagian SKP Nah sekarang ini sudah berhasil ya Kalau misalkan teman-teman mendapatkan kendala yang sama Yaitu ada kesalahan maka perbaiki koneksi internetnya ya Kalian bisa klik oke tadi Kemudian dipastikan untuk koneksi internet ini berjalan dengan lancar Nah disini seperti yang kita ketahui bahwa untuk di PMM itu kan terintegrasi dengan e-kinerja PKN Artinya kalau misalkan kita sudah melakukan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengacar Kita gak perlu mengisi yang ada di e-kinerja PKN Karena nanti akan bisa langsung tertarik ya Nah disini kita pastikan akun anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM Nah untuk menarik data yang ada di PMM ke e-kinerja PKN Kita klik disini ya Yaitu klik Synchro PMM ini Kita klik saja disini Synchro PMM Kita coba dulu untuk yang Synchro Data PMM Disini ada juga menu baru yaitu Synchro Data PLT PMM Kemudian ketika kita klik Synchro PMM Kita akan mendapatkan tampilan data yang seperti ini Ini adalah merupakan data dari e-kinerja ya Ini data e-kinerja Ya mana data di e-kinerja ini diperoleh dari bagian profil Bagian profilnya dari kepala sekolah ya Dia klaim disini Kemudian disini data PMM itu data dari dapodik yang disinkurankan ke PMM Kemudian karena disini adalah untuk ownernya Kenapa kok disini berbeda Dikarenakan statusnya dari kepala sekolah kami Ini adalah PLT ya Kita juga akan mencoba untuk fitur yang Synchro PLT tadi Coba kita scroll ke bawah Kemudian untuk disini nama sekolah atau nama owner gak sama Ini kita abaikan dulu Kita scroll ke bawah Dan disini ada mohon pastikan pegawai sudah sesuai penempatan unit organisasi di e-kinerja dan PMM Agar tidak terjadi kesalahan data Nah kemudian untuk melanjutkan Synchro Ini kita klik disini ya Tetap lakukan Synchro Kemudian kita klik saja ada tombol OK Dan berikutnya disini untuk hasilnya teman-teman Yaitu hasil dari Synchro ini adalah untuk RHK masuk 1 RHK indikator masuk 1 RHK individu terhapus ini ada 26 Tentunya disini disesuaikan ya Dengan kondisi yang sudah termutakhirkan Nah berikutnya disini kita klik saja di tombol OK Berikutnya kalau misalkan di bagian Disini di bagian penelian masih kosong Ini nanti kita bisa pantau secara berkala dan Synchro lagi ya Seperti ini yaitu disini masih ada kekosongan teman-teman Kemudian kita bisa cek di bagian detail SKP Untuk melihat apakah dari PMM sudah masuk ke e-kinerja PKN ataukah belum Dan inilah untuk RHK kita rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi Kalau misalkan teman-teman di bagian RHK utama Maupun juga di bagian tambahan Disini tidak masuk maka teman-teman silahkan melakukan Synchro lagi ya Dipastikan Synchro Kemudian nanti akan masuk otomatis ya Kemudian untuk perilaku kerja disini belum masuk Kita bisa pantau nanti secara berkala ya Dan nantinya untuk mencetak SKP Teman-teman bisa klik disini ya Di bagian cetak ini untuk mencetak SKP Jadi untuk SKP atau sasaran kinerja pegawai Yang nantinya kita akan bisa cetak adalah seperti ini Kalian bisa scroll ke bawah untuk mencetaknya Ini teman-teman bisa klik unduh dulu Ataupun nanti dicetak ya Kalau misalkan kita sudah memerlukannya Tentunya RHK yang disini kita dapatkan Ini sudah sesuai dengan RHK yang kita Itu isikan ya Melalui aplikasi PMM teman-teman Oke demikian semoga bermanfaat Untuk menyusun RHK di PMM yang periode 2 Periode Juli sampai Desember Silahkan teman-teman cek di tutorial video sebelumnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh